Hi, welcome back to my youtube channel Ketemu lagi dengan aku, Riri Prox Hari ini aku mau ngebahas soal foundation 101 Dari mulai cara pilih foundation yang tepat untuk skin tone kita Atau untuk warna kulit kita Sampai gimana sih caranya ngatasi foundation Supaya lebih tahan lama dan gak nge-crack Tapi sebelum lanjut, boleh dong aku minta like-nya dulu Dan subscribe-nya Jangan lupa untuk aktifin bell notifikasi kalian juga Supaya kalian jadi jump in squad aku yang pertama tau Kalau misalnya ada video baru yang di-upload di channel youtube ini And now let's move on to the tutorial By the way, kalian kalau misalnya beli foundation ya Lebih suka beli online Atau langsung dateng ke counternya sih Jujur kalau aku lebih suka beli online Kenapa? Karena harganya kadang lebih murah daripada di counter Ya gak sih? Tapi masalahnya adalah Suka bingung buat nentuin kita harus pake shade yang mana sih Yang cocok di muka kita Karena kita beli online Gak bisa nyobain langsung kan Nah sebelum beli foundationnya Mau online ataupun langsung dateng ke counter Kalian harus tau dulu Skin tone kalian tuh masuk ke yang mana Skin tone itu dibagi jadi tiga Jadi ada yang namanya cool, neutral, sama warm Cara taunya gimana sih? Kalau aku biasanya sih pake metode lama aja Dari warna nadi Kalau misalnya warnanya biru Itu berarti masuk ke cool tone Tapi ya biasanya sih langsung keliatan secara kasat mata sih Kalau misalnya aku ya gak mungkin masuk ke cool tone dong ya Pasti masuknya ke warm Kalian pasti pernah liat lah orang-orang yang warna foundationnya kok abu-abu ya Itu biasanya karena gak cocok sama skin tonenya Misalnya kalian skin tonenya kayak aku Masuknya ke warm Terus kalian malah pilih foundation yang terang banget Yang warnanya tuh lebih cocok ke kulit yang warnanya pink Ya jelas lah kalau kayak gitu Begitu dipake sih bakalan jadi warna abu-abu Tapi jujur Untuk pemilihan foundation itu Semua harus dilalui Dalam proses trial and error Karena aku sendiri juga sampai detik ini Masih trial and error Kadang masih suka Kok ini warna gak cocok ya? Ternyata kayak shadenya Itu buff beige Padahal belakangnya tuh ada beige-nya kan Tapi depannya tuh ada buff-nya Dan aku tuh baru sadar kayak Oh my god ternyata Shade yang ada tulisan buff-nya Walaupun belakangnya beige Lebih cocok tuh masuk ke undertone yang neutral Dan aku sampai detik ini Untuk mastiin foundation itu Shadenya cocok atau enggak Di warna kulit aku Masih tetep pake metode lama Harus di swatch dulu di rahang aku Terus tunggu beberapa menit Kira-kira ini foundation bakalan oxidize apa enggak Kalau misalnya di oxidize Berarti aku harus beli Satu level atau dua level di atas Shade yang aku pake itu Oke sekarang langsung aja kali ya Aku kasih liat kalian Step by step Penggunaan foundation Dari nyampur foundation Supaya warnanya tepat di kulit muka Sampai gimana caranya Supaya foundation tuh enggak ngekering So yang pertama yang bakal aku lakuin adalah Menghydrate wajah aku Karena muka aku ini lumayan kering Tapi kalau misalnya kalian berminyak pun Ada baiknya Pakai face spray terlebih dahulu Supaya kelembabannya lebih terjaga Terus biasanya aku diemin dulu Face spray-nya beberapa menit Sampai bener-bener terserap ke kulit Oke lanjut berikutnya Kita harus nge-prime muka kita dulu Ini tuh kayak step dasar yang gak boleh kelewatan Kalau misalnya kalian mau pake skincare Pake sunblock Or whatever it is Setelah pake step-step skincare itu Kalian tetep harus pake primer Disini aku pake flawless face Dari Absolute New York Ini teksturnya tuh kayak gel Untuk step dasarnya udah nih Sekarang langsung lanjut Pakai foundationnya Disini aku bakalan nge-mix Warna super stay Maybelline yang shade 30 sun beige Ini sebenernya Pas diaplikasiin ke kulitku Warnanya cocok banget Di warna kulitku ya Tapi setelah didiemin beberapa menit Oh my god Ini tuh oxidize parah Turunnya tuh menurut aku Sampai hampir 2 level gitu loh Jadi bener-bener bikin Kulit muka tuh keliatan pucel Dan kali ini aku bakalan Nge-mix sama Shade 06-nya Oshare Dari Ultima 2 Wonderwear Stay Less Liquid Makeup Terus aku campurinnya Dengan perbandingan 80 banding 20 80-nya si Maybelline 20-nya Ultima Gini Terus aku mix Dan abis itu aku cek Di punggung tangan aku Oh iya by the way Perlu kalian tau Aku tuh cocok banget Sama foundation apapun Yang warnanya kuning Mungkin karena undertone aku Warm kali ya Untuk aplikasiinnya Aku lebih suka Pakai sponge Terus dibasahin dulu Ya biasanya aku Basahinnya pakai Setting spray Atau pakai Face spray Atau pakai Setting spray Udah ya tadi ya Terus abis itu Aku cek langsung Di rahang aku Cocok apa enggak Warnanya See? Masukkan di kulit muka aku So aku bakalan Aplikasiin dari Bagian bawah dulu Ke atas Supaya enggak ngumpul Di bagian bawah mata sini Dan fungsinya tuh Buat mencegah Cracking juga sih Mungkin buat temen-temen Yang udah jago Bisa lah Pakain dari area Kening dulu Terus ke bawah Kalau aku sih prefer Dari bawah ke atas ya And you need to see this Dark spot aku Bener-bener tercover All set and all done Sekarang aku Mau nge-lock dulu nih Foundation-nya Sebelum aku pakein bedak Pakai Makeup setting spray-nya Absolute New York Ini untuk yang Dewy Finish Terus abis ini aku bakalan Diemin dulu beberapa menit Sampai Setting spray-nya kering Terus aku mau beresin Makeup-nya dulu And I'll be right back In a few seconds Aku udah balik lagi Ini aku udah beresin Makeup-nya Semuanya udah beres Terus tadi untuk bedak Aku pake Lakme 9 to 5 Primer Matte Powder Foundation Ini yang set-nya Honeydew Ini bagus banget Untuk kalian yang kulitnya Sawa mateng Karena dia tuh warnanya Kayak kuning gitu loh Bikin makeup Tetep terlihat natural Dan aku suka banget ya Sama finish look ini Ini beneran keliatan natural Jadi kalo misalnya kalian Kayak mau pergi Kemal Ini tuh kayak simple Tapi tetep keliatan makeup Tapi natural Terus cantik gitu Sekian video kali ini Semoga berguna buat kalian Jangan lupa untuk share video ini Ke temen-temen kalian Siapa tau Di antara kalian Dan temen-temen kalian Yee kayak lagu Ada yang lagi kebingungan Sebenernya undertone aku tuh apa sih Kenapa foundation gak ada yang cocok Nah video ini Jawaban dari pertanyaan itu And once again Makasih banyak udah nonton Dari awal Sampai abis And I'll see you soon On my next video Bye For that I'll see you soon Sub indo by broth3rmax